Oke selamat sore atau pagi atau siang buat para mekanik-mekanik koca ya Aku mau ngasih cara buat menyambung kabel biar kabelnya itu tahan lama Mau kabel listrik mungkin yang modelnya serabut Ini sih sebenarnya tutorialnya untuk motor-motor ya Motor yang udah putus mungkin dimakan tikus atau kadang putus halem Dan juga kita nyambungnya biar aman gak kumat lagi atau ya putus lagi lepas atau kadang berjamur ya Kalau isolasi itu kadang dia kena-kena air ya pasti berjamur Terus ini kalau kabel ini udah coba-coba sambung ya Kita putus aja dulu ya biar kita dari awal Nah jadi ini kabel putus ya misalkan Jadi kita harus misalkan potong dari sini Saya kira-kira kalau mau nyambungnya yang aman tuh agak panjangan sedikit Misalkan segini ya Kita potong basitnya dulu Oke ini agak keras nih Oke lalu Sebelum kalian potong yang sebelah sini ukur aja dulu biar imbang biar pas Kita asal-asal gak diukur nanti Yang ini segini ini segini kan Jadi ukur gini aja Segini batasnya gila-gila Oke Kita potong lagi si kulitnya Ada gunting Eh ya pakai gunting ya Ini kita pakai ketang potong Oke ya Nah kebanyakan kita-kita dulu sebelum tahu caranya Pasti nyambung kabel itu seperti ini ya Digabungin lalu diputer gini kan Nah Jadi kalau diputer gini Berarti jadikan kayak gini Ada ujungnya ini Nah ujungnya ini pasti kita gini kan Nah Lalu di isolasi ya Nah itu kebiasaan Kebiasaan kayak gitu Itu resikonya pasti Satu kita tarik gini Nah pasti lepas Udah itu nanti pastinya Dia pasti berjamur ya Nah kalau udah berjamur itu pasti ya Pasti putus lagi itu kabelnya Nah terus gimana carakan nyambungnya Oke Nih Nyambungnya itu Dibagi dua Nih Kita bagi dua dulu Sat Kanan sama kiri Nah Di sini juga dibagi dua dulu Nih Oke Di lilit gini boleh Sikit-sikit Tidak Berantakan Ini enak Oke sudah Terus Kita Gabungkan Gini Tapi Jadi gabung gini Jangan disatukan gini Kalau disatukan gini Dia kenceng Cuman Ujung-ujungnya nanti Sama juga Nanti Posisinya kabel tetap di luar Di luar segulit ini Jadi kita agak Ke Belakang sedikit lah ya Gabungan gulung Nah gini Agak Agak mundur dikit Jadi nanti bisa Agak Gak nyatu Agak keluar Gak apa-apa Agak keluar itu gak apa-apa Nanti kan kita isolasi juga Yang penting dia Kuat gitu Jadi kita gak Gak sampai Ujung ketemu ujung Ini Kita gini Agak jauh sedikit Nah Si Kabelnya ini Yang sini Kita Gabung Misalnya Ujung sini Yang tadi Kita gini kan Putar Kita putar Kita Kita Pelan-pelan Gak Gak Fokus ya Nah Fokus gak Gini Kurang ya Fokusnya Oke Ini kalian paham lah ya Sikit-sikit ya Ini kita putar gini Gabungin sini Lalu kita putar Putar gini Lalu kita putar lagi Pegangan bawah ini Nah Putar lagi Di sini Nah Putar lagi Putar lagi Putar lagi Putar lagi Putar lagi ya Lalu yang sebelahnya juga sama Nah ini Ya Nah Putar dulu Gabungin gini Putar lagi Putar lagi Putar lagi Buat Datuk putar lagi Tadi yang mutanya ke sini Jadi kita mutanya Kebalikan arahnya yang tadi Putar lagi Gini Nah Oke Nah 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 Jadinya seperti ini ya Nah Kurang lebihnya seperti ini lah Mungkin kalian bisa lebih Rapi lagi Daripada Saya Ini Fokusnya Kurang lagi Gini ya Mas Nah Gapapalah Nah Intinya kayak gini lah ya Ini karena tadi aku Panjang ya Ya kalau bisa panjang gak apa-apa Ini kan nanti intinya kita solasi lagi disini Kalau bisa nanti dikasih Plastik lagi untuk nahannya Kalau kayak gini kuat Ditarik Nah Dia mungkin Agak sedikit Misah tapi dia Kuat Nah Gak akan lepas Kalau tadi Yang langsung putar Dia pasti lepas Ini kita gak lepas Nah ini juga gak akan Bisa terjadi jamur ya Karena kita nanti solasi Langsung disini Sedikit Langsung kita Tebelkan Kalau ditubuh lagi Ini air gak akan Nyatu lagi Karena gak ada selah ya Kalau yang tadi Kita kan pasti ngilipkan Kayak gini ya Pasti nanti selahnya Air itu pasti Masuk Nih Posisinya seperti ini Ini yang benar Jambung katanya Nah sebelum Saya sudahi Yang belum Subscribe Mohon subscribe ya Untuk channelnya Mekanik Ocak Dan komennya Jangan lupa Oke Ditunggu Tontonannya Yang panjang Jangan cuma nonton Sedikit-sedikit Dan jangan disegit Oke Terima kasih Jangan lupa